Nasi Putih Hangat Bebek maupun ayam yang siap saji langsung disiram bumbu hitam yang berlumuran minyak. Mimin jadi nelenudah sendiri lihatnya. Ternyata nih besti untuk mendapatkan santapan yang nikmat ini prosesnya tidak terlalu susah. Ayam dan bebek yang sudah direbut hingga empuk kemudian dimarinasi atau dicelupkan kerendaban bumbu kuning dari aneka rempah pilihan. Setelah itu tinggal goreng deh ayam dan bebeknya hingga kering biar semakin kriuk. Nah ini yang paling penting nih besti. Minyak goreng panas yang digunakan menggoreng bebek dan ayam ini disiram ke dalam trambel dan bumbu hitamnya. Sebagai pelengkapnya siapkan lelapan sayur kol goreng, daun kemangi serta mentimun. Tapi besti kalau ingin menikmati nasi minyak khas Surabaya ini harus sabar ya. Lihat saja antriannya. Wanjang! Tapi tenang, pasti akan terbayar dengan nikmatnya rasa nasi minyak ini besti. Belum lagi rasa pedas yang menyengat lidah, dijamin nampol rasanya. Kalau saya soalnya ya enak, gurih, terus ya murah, terjangkau. Maksudnya harganya ya juga sesuai gitu sama jumlah lah, jadi kayak kenyang banget kalau buat aku. Enak sih mas, enak ya? Enak, gurih, pedas. Yang disuka dari nasi yang ingin apa ya? Apa ya? Bumbunya sih. Bumbu, sambelnya. Usut punya usut nih besti. Ternyata yang melabeli nasi minyak ini ya para pembelinya. Lantara nasi dan sambelnya disiram minyak goreng. Ya katanya anak-anak itu yang kasih nama, yang belinya pelanggan. Pelanggan ya iya. Anak-anak rambut itu kan bumbu sama sambel itu kebiasannya kan enggak kering. Jadinya itu di kasih minyak. Kalau dari kasih minyak itu kan kering, enggak bisa misalkan makannya kurang nikmat gitu lah. Oh iya besti, warung nasi minyak ini cuma buka malam dari jam 7 malam hingga ludes. Enggak perlu dompet tebal juga untuk bisa menyantapnya. Cukup siapkan uang 15 hingga 20 ribu saja. Murah kan? Belum sempat mencoba. Buruan lah besti.